Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan cara Menggunakan wordart di microsoft word Namun seperti biasanya Saya ingatkan bagi yang belum subscribe Channel saya silahkan klik tombol subscribe Terlebih dahulu Oke sekarang kita masuk ke microsoft word Nah Untuk membuat wordart di microsoft word itu Kita bisa Ketik terlebih dahulu Kemudian kita seleksi Dan arahkan Kursor kalian ke sini menu insert Dan kalian pilih ini ya Wordart di sini Insert wordart kalian klik dan kalian pilih Salah satunya yang ingin Kalian gunakan Misalnya kita pilih ini ya Nah bisa seperti itu atau kalian juga bisa langsung Masuk ke menu insert Dan pilih wordart Baru diketik juga bisa Bisa seperti itu jadi tergantung Kalian ingin Ketik terlebih dahulu Atau Masuk ke menu insertnya terlebih dahulu Bisa seperti itu Kemudian Ini bisa di Automatic ya Maksud saya bisa diganti warnanya Atau Sebagainya lah seperti itu Caranya kalian klik terlebih dahulu Wordartnya Ingat Diklik seperti ini akan tampil Lainnya Batasannya ini Titik-titik seperti ini Dan jika sudah Kalian masuk ke sini Menu format Kalian klik Nah saya akan menjelaskan beberapa Menu di sini ya Tulis ini yang Untuk kita mengotak-otak Wordartnya ini Nah kita mulai dari sini Wordart style Wordart style ini Ini beberapa opsi yang disediakan Misal kalian malas Untuk Mengubah ya Jadi Pengen buat satu Ketik langsung Jadi wordartnya Tanpa diotak-atik Misal begitu bisa Nah kalian bisa melalui ini Pilih salah satunya Misal kita pilih yang ini Misal seperti itu Dan Misal kalian tidak Sesuai ya Tidak cocok dengan Warnanya Misal Kalian bisa masuk ke sini nih Text field Di sini kalian bisa pilih Warna ya Klik panahnya ini Panah kecil ini Kemudian pilih warna nih Kalian ingin warna yang mana Bisa seperti itu Misal kita Menggunakan warna Ini ya Biru ini Nah bisa seperti itu Atau Kalian juga Misal warna yang ingin kalian gunakan Itu tidak ada di sini Kalian bisa masuk ke sini Mau fill color Nah bisa kalian pilih nih Kalian mau warna yang mana Misal warna ini Atau warna ini Misal seperti itu Nah kalau misalnya sudah Tinggal klik ok Selain itu juga Kalian bisa menggunakan Guardian nih Nah misal Pengen Guardian yang kayak gini Misal Guardian itu kan Gabungan dua warna ya Ya seperti ini Jadi disesuaikan Ya kan gampang Nah preset ini sama nih Tampilan Mau putihnya yang banyak Atau malah Tidak ada putihnya Langsung satu warna Ini sama juga ya Tanpa gradient Artinya Ini tinggal dipilih Yang mungkin lebih ke sini Nah yang gradientnya Kelihatan nih Seperti itu Dan ini tipe nih Mau yang linear melingkar Seperti itu Ya Atau pad Perbagian Jadi setengah-setengah Bisa seperti itu Ini directionnya nih Mau yang kayak gini Kayak gini Ya Untuk Jenis Guardiannya Mau garis yang kayak gini Atau yang linear down Seperti ini Tinggal klik MPD Rock Angel nih Lebih ke proporsinya ya Dan misalnya Ini untuk warnanya nih Nah ini kan ada Panah-panahnya nih ya Panah ini Kalian klik Kemudian masuk ke color disini Dan Kalian ubah deh Mau warna yang mana Misalnya kita Pake warna ini Bisa begitu Balik ke biru lagi kan Kemudian Ini diubah Jadi warna Hitam Tuh ada hitamnya ya kan Jadi Tinggal diatur ya Otak-atik Kalian mau menggunakan Warna apa aja Nah seperti itu Jadi jangan khawatir Wah jelek nih Jelek Jadi jangan khawatir ya Jadi langsung Otak-atik aja Kalau misalnya tidak selesai Ya tinggal diundur saja Nah seperti itu Ini kita ke-close dulu ya Nah Setelah itu Ada ini nih Text outline Text outline tuh Warna yang ditepi-tepi nih Dari word artnya nih Ini kita besarkan dulu ya Textnya nih Kita besarkan Ini membesarkan hurufnya Sama kayak kita besarkan huruf pada umumnya ya Kita beli 72 ya Kalau misalnya kurang besar Langsung aja deh Tick 100 Nah seperti itu Jadi diselesaikan saja Kemudian Ini ya text outline ya Ini sama nih Tinggal atur warnanya nih Pengen warna apa text outline-nya Misalnya kita pakai warna merah Nah Merah Sudah berubah kan Mungkin kalau kurang jelas Note line berarti Tidak ada warna ya Kalau more berarti Ya sama kayak tadi Tinggal dicari warna yang tidak ada di sini Kalau baik ini Untuk ukurannya nih Nah itu baru kelihatan warna merahnya nih Ini tinggal diselesaikan Kalian ingin Seberapa besar Warna outline-nya Text outline-nya Garis tepinya tuh Kemudian Ada dash Nah ini jenis garis nih Jenis garis dari Text outline-nya tuh Garis tepinya Mau putus-putus yang kayak gini Atau yang seperti ini Nah itu disesuaikan deh Dengan Keinginan kalian disesuaikan ya Karena biasanya Wordart ini ya Dibuat Untuk cover Biasanya kan Atau Browser ya Browser atau Untuk keperluan mading Dan sebagainya deh Nah seperti itu Kemudian Ini Banyak opsi juga nih Misalnya mau dikasih bayangan Nih Bayangannya yang kayak gini Ini udah ada langsung preview-nya ya Jadi Kalian bisa sesuaikan dengan icon-nya nih Yang bayangannya kayak gini Shadow-nya nih Jadi disesuaikan aja Dengan Keperluan kalian Kalau refleksi Berarti Refleksi dari Text outline-nya Nah itu Lihat Lihatkan kan Itu sebagian tuh Banyak Full Nah ini agak jauh Jauhnya Ini disesuaikan juga nih Kalau mau tertik lagi Ya tinggal masuk ke sini Reflection Reflection tuh ya Opisinya nih Mau yang tinggal tertarik Jadi Tidak usah khawatir Apa ya Tidak usah khawatir Merusak Atau salah Sebagainya Jadi kalau Tidak mau bingung Ya udah Tinggal pilih Yang adanya aja Karena Kayaknya Yang ada pun Sudah lebih dari cukup sih Menurut saya Kalau hanya sekedar Untuk keperluan Buat judul Atau Brosur ya Saya pikir seperti itu Kalau glow nih Berarti nih Ada Kayak Sinar-sinarnya Seperti itulah Blink-blinknya tuh Nah ini kan Kalau mau Terkatik ya Sama Ini untuk ganti warna Misal tidak ada warna yang lain nih Kalau glow-glowsnya Berarti Kalian juga bisa mengatur Size-nya nih Size dari glow-nya tadi Jadi kalau misalnya glow-nya terlalu Kecil Ya kan Kalau blur-nya kurang gimana Kalau Transparansinya Terlalu Kurang jelas Jadi bisa Dilebih Dilebih jelaskan lagi Untuk Warna glow-nya Seperti itu Kalau bevel nih Ini Kayak gini nih Tidak terlalu kelihatan ya Hasilnya nih Ya Kayak Kebalikan dari glow-nya tadi Cuman dia Di dalam Dalam tulisan word art-nya Kalau glow-nya kan Di luarnya tuh Seperti itu Kalau 3D rotation nih Ini Ini langsung Tampil ya Propionnya di samping nih Terjadi Kalian bisa melihat nih Kayak gimana Wah Ternyata seperti ini Jadi tinggal disesuaikan Kalian Ingin menggunakan Efek yang mana Kalau abis Si transform ini Nah ini Ini juga sudah Ada Tampilannya Jadi Saya Saya rasa sih Tidak bakal terlalu bingung ya Menggunakannya Ini Nah ini Melengkak-lengkak nih Ini Ini melambai-lambai Ini kan Wah Ini tinggal dipilih nih Mau yang mana Mau yang lambai kayak gini Atau melengkak-lengkak kayak gini Jadi disesuaikan lagi Ini masih bisa di scroll nih Iya kan Ini kalau Textnya banyak Iya kan Nah Seperti ini Jadi disesuaikan Kalian ingin menggunakan Yang mana Nah Sederhananya Seperti itu Jelas WordArt ini Kayaknya Tidak terlalu Bikin Bingung Dalam menggunakannya Karena sudah ada langsung Preview-nya Oke Sekarang kita lari ke sini Ini Text Direction Text Direction ini Hanya mengatur Posisinya ya Ini Kalau perhatikan Echor ini juga sudah jelas Kalau ini berarti Dia Wah Miring ke sana Ya kan Kalau ini Kebalikannya Seperti itu Kalau Text Direction option Tidak perlu sih Karena sama aja Kayak yang di luar tadi Ya kan Sama Seperti itu Kita kembalikan Biar tidak bosing Melihatnya Nah Kalau line text Ini Ini mungkin Tidak terlalu Kilihatan Kalau text box Dibesarkan Baru kelihatan Ini Milih middle Berarti di badai Tengah Kotop Nah Itu bergerak Jadi dia Menyesuaikan dengan Posisi text box Kotak Kotak Ini Jadi dia Menyesuaikan Ya Ya kan Nah Seperti itu Saya juga jarang sih Menggunakan ini Saya jarang Menggunakan ini Jadi Agak bingung Lebih tepatnya Ketika Kapan Menggunakan Line text Jadi Kalau kalian Pikir Wah ini Kayaknya saat yang tepat Menggunakannya Silahkan Kalian gunakan Nah Kalau posisi ini Ini Perlu zoomnya Dikecilkan Biar kalian Kelihatan Ini Kita Kembalikan dulu Nah Kita masuk Lagi ke menu Format Kita masuk Ke posisi Nah Ini Kalau kalian Perhatikan Ikon-ikonnya Sudah jelas Nah Ini langsung Perlembar Dia menunjukkan Posisi Wordart Di Lembar kerja Kalian Dia ini Berada di Projok kiri Atas Kalau ini di Atas Ya Atas Tengah Ini kanan Kalau ini Tengah sekali Dari lembar kerja Kalau ini Paling bawah Ini Projok Nah Seperti itu Ya Ini Disesuaikan Lagi Jadi Kalau text Banyak Banyak Nah Wordart Bakal Menyesuaikan Dengan Sendirinya Mungkin Ketika Membuat Artikel Kali Seperti itu Ini Langsung Ini Malas Mau Menggeser Wordart Kalian Bisa Digeser Kalian Ini Kursususnya Berubah Ketika Bubah Seperti ini Klik Kiri Tahan Dan Geser Nah Sama Juga Cuman Bedanya Kalau Di atas Secara Manual Kalian Bisa Memposisikannya Sesuai Dengan Keinginan Kalian Kalau Ini Kan Hanya Di Satu Posisi Saja Sudah Otomatis Posisi Otomatis Ini Langsung Di Paling Tengah Dari Lembar Kerja Ini Langsung Di Paling Kirinya Seperti Itu Kemudian Wap Text Kalau Wap Text Ini Kalau Ini Link Untuk Dikasih Link Biar Bisa Koneksi Internet Jadi Saya Jarang Juga Menggunakannya Seperti Itu Dan Ini Kita Masuk Wap Text Lagi Wap Text Ini Kalau Ada Text Banyak Jadi Misalnya Saya Contoh Dulu Saya Bikin Ketikan Asal Asal Oke Ini Sudah Asal Text Kemudian Ini Kita Klik Dulu Wordart Masuk Lagi Kemudian Wap Text Nah Sebenarnya Dari Icon Sudah Jelas Menunjukkan Square Antara Antara Text Jadi Kita Geser Dulu Wordart Kita Ke Text Disini Nah Nah Nih Posisinya Square Seperti Ini Kotik Nih Dia Nah Kayak Gitu Tampilannya Jadi Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kalian Ketika Membuat Artikel Mungkin Ya Seperti Top Berarti Top And Bottom Mungkin Lebih Menurut Square Juga Nah Kelebihan Berarti Wordart Berada Di Bawah Text Di Belakang Text Maksud Saya Bukan Di Bawah Ya Nah Seperti Itu Kalau Invent Or Text Berarti Wordart Di Atas Text Ini Mungkin Nggak Kelihatan Warnanya Ini Saya Ubah Warnanya Jadi Warnanya Putih Kali Ya Nah Putih Ini Kelihatan Ini Hot Nah Ya Kan Behind Detek Dia Di Belakang Text Ya Kan Ini Di Atas Nya Koleh Edit War Point Ini Kayaknya Nggak Usah Nggak Perlu Juga Saya Juga Jarang Gunakan Ini Ngedit Poin Poin Seperti Itu Ini Juga Big Position On Pack Ini Berada Di Tengah Sama Juga Kayak Ini Ya Kita Mengatur Manual Posisi Wordart Nya Nih Sama Juga Ini Waptek Ya Semoga Kalian Paham Penjelasan Saya Kemudian Ini Text Kita Hapus Nah Kita Masuk Lagi Kesini Kalau Bring Forward Ini Sepul Buat Ganda Ini Di Copy Paste Aja Copy Paste Copy Paste Oke Nah Ini Saya Ubah Warnanya Dulu Misalnya Pilih Yang Putih Nah Gini Ya Biar Kelihatan Nah Ini Yang Saya Seleksi Yang Saya Pilih Ini Yang Putih Wordart Yang Text Warna Putih Kemudian Bring Forward Berarti Kita Menaruh Prosesi Wordart Yang Saya Pilih Berada Di Atas Dari Wordart Yang Hitam Kemudian Kalau Saya Pilih Send Back Word Berarti Berada Di Belakang Kelihatan Perubahannya Nah Seperti Itu Nah Kemudian Ini Selection Pen Apa sih Selection Pen Klik Aja Selection Pen Nah Ini Misal Wordart Banyak Yang Kalian Buat Terus Kalian Bingung Mau Diklik Kok Malah Terpilih Yang Wordart Yang Itu Misal Dia Lagi Posisi Timpa Timpa Kayak Gini Kalian Pilih Ini Kalian Aktifkan Selection Pen Kemudian Kalian Pilih Jadi Dia Langsung Mengarahkan Ke Wordart Yang Kalian Ingin Seperti Itu Ini Juga Bisa Diubah Namanya Misal Ya Maaf Untuk Ngubah Ngubah Namanya Kalian Klik Dua Kali Klik Dua Kali Cepat Nah Textbox Ini Kita Ubah Misal Wordart Hitam Wordart Hitam Nah Seperti Itu Kemudian Enter Ini Tinggal Ubah Ya Wordart Putih Seperti Itu Jadi Kalian Tidak Bingung Misalnya Banyak Nanti Wordart Jadi Kalau Tidak Bingung Gunakan Selection Pen Ganti Warnanya Biar Kalian Tidak Bingung Untuk Dalam Menyeleksinya Biar Ya Pas Wordart Yang Ingin Kalian Seleksi Jadi Tidak Ini Jadi Tidak Wah Pengen Seleksi Yang Putih Kalau Tidak Bisa Ya Kan Jadi Langsung Masuk Selection Pen Pilih Wordart Putih Langsung Terseleksi Jadi Seperti Itu Fungsi Dari Selection Pen Kemudian Align Align Untuk Apa Align Ini Belum Aktif Karena Yang Saya Seleksi Hanya Satu Jadi Saya Perlu Seleksi Dua Blok Kedua Untuk Di Keyboard Kemudian Klik Wartah Putih Ini Sudah Diklik Jadi Kita Tekan Save Di Keyboard Kemudian Klik Yang Hitam Nah Ini Kedua Yang Langsung Untuk Seleksi Box Aktif Ini Dua Dua Kemudian Kita Pilih Align Ini Untuk Pesan Jajar Ini Sudah Aktif Align Live Kita Pilih Berarti Nanti Icon Sudah Jelas Menunjukkan Jajar Di Kiri Ini Di Tengah Kanan Kalau Yang Jago Bahasa Inggris Lebih Gampang Lagi Align Top Berarti Sejajar Di Atas Nah Seperti Itu Ini Sesuaikan Ini Sejajar Bawah Ini Ukurannya Besarnya Sama Ya Tidak Kelihatan Align Rack Berarti Sejajar Di Kanan Jadi Ketimpa Ini Nah Seperti Ini Kita Jelas Kita Kembalikan Dulu Align Rack Berarti Sejajar Sama Ya Karena Line Middle Sejajar Tengah Tengah Garis Bantunya Jadi Seperti Itu Kalau Group Ya Group Berarti Dia Jadi Satu Kesatuan Seperti Ini Jadi Sekali Seksi Kedua Kena Jadi Seperti Itu Kemudian Kalau Rotasi Rotasi Kurang Lebih Sama Kayak Text Direction Jadi Ini Wah Tuh Tenggang Langgang Jadi Ini Dia Kan Misalnya Ini Norjuntal Vertikal Berarti Kebalikannya Kalau Ini Nah Seperti Itu Oke Kayaknya Udah Semua Ya Saya Menjelaskan Untuk Kegunaan Fungsi 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 Bisa Kita Terapkan Di Word Art Ini Ya Satu Lagi Yang Belum Mengubah Jenis Huruf Nah Untuk Mengubah Jenis Huruf Ini Kalian Sebenarnya Bisa Langsung Masuk Kesini Si Nih Home Ini Kemudian Tinggal Pilih Text Yang mana Bisa Sama Kayak Kalian Mengatur Text Yang jelas Disesuaikan Dengan Keinginan Kalian Jadi Seperti Itu Untuk Word Art Oke Demikian Penjelasan Saya Masalah Penggunaan Word Art Di Microsoft Word Semoga Paham Dan Seperti Biasanya Saya ingatkan Bagi Yang Belum Subscribe Channel Saya Silahkan Klik Tombol Subscribe Terlebih Dahulu Bel notifikasinya Like Dan Juga Share Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Wb Wb Wb